Nah, ini adalah ponsel Alcatel Flash 2. Ada dua hal nih yang dijagoin dari handphone ini. Yang pertama itu adalah desainnya, dan yang kedua adalah kameranya. Yuk kita review. Dijual seharga 2 juta rupiah, Alcatel Flash 2 justru terlihat seperti smartphone dengan harga di atas 3 juta. Bagi kami, Alcatel Flash 2 adalah smartphone yang dirancang sepenuh hati. Bentuknya khas, tidak pasaran, dan tidak murahan. Layar Flash 2 berdimensi 5 inch dengan bentuk memanjang. Bagian atas dan bawahnya unik dengan bentuk melengkung dari sudut lancip berlapis krom. Menggunakan Flash 2 secara portrait dengan satu tangan bisa dilakukan dengan nyaman karena bentuknya yang compact. Namun saat digunakan pada posisi landscape, sudut-sudutnya yang lancip mungkin akan mengganggu jika belum terbiasa. Saat mati, layarnya terlihat pekat menyerupai warna hitam pada bezelnya. Di bawah layarnya terdapat 3 soft button yang bisa menyala. Sedangkan di atas layarnya terdapat LED notifikasi serta kamera yang disertai LED Flash. Ketika membaliknya, bagian belakang Flash 2 juga tak kalah menawan. Back covernya bisa dilepas, namun tidak demikian dengan baterainya. Di dalamnya terdapat 2 slot micro SIM. Keduanya mendukung 4G dan bisa aktif bersamaan. Menariknya, back cover Alcatel Flash 2 terbuat dari bahan sandstone. Tidak mudah kotor dan tidak licin. Ditambah logo Flash yang terlihat berkilau. Smartphone ini benar-benar terasa mewah dan berbeda dari biasanya. Mengusung OS Android 5.1, user interface milik Alcatel Flash 2 terlihat berbeda dari yang digunakan pada OneTouch Flash Plus. UI pada Flash 2 lebih mirip stok UI Lollipop dari Google. Kustomisasi UI seperti pilihan tema tak lagi tersedia kali ini. Dengan tampilan cukup sederhana, user interface-nya menghabiskan RAM sekitar 1GB. UI-nya tak bisa dikatakan boros mengingat ada fitur smart wake atau gesture yang disematkan di dalamnya. Saat kondisi terkunci, Anda bisa menyalakan layarnya dengan menyentuhnya 2 kali atau membuat sentuhan membentuk garis vertikal ke atas dan bawah atau horizontal ke kiri atau kanan. Selain itu, ada 8 gesture dengan menulis huruf tertentu untuk menjalankan aplikasi favorit Anda dengan cepat. Secara default, Alcatel menyertakan aplikasi Click Clear untuk mengoptimalkan kapasitas RAM. Ada pula aplikasi Auto Start Manager, di mana Anda bisa memilih aplikasi apa saja yang diizinkan untuk berjalan ketika smartphone baru dinyalakan atau di-restart. Kedua aplikasi ini berguna untuk mengoptimalkan responsivitas smartphone. Prosesor yang digunakan oleh Alcatel Flash 2 sama dengan Meizu M2 Note dan Infinix Zero 2, yaitu CPU Octa-Core Mediatek MT6735 1,3 GHz. Skor AnTuTu yang dihasilkan pun tidak jauh berbeda, berkisar di angka 35.000 poin. Membuka lebih dari 5 media sosial sembari browsing masih terasa responsif. Untuk bermain game seperti FIFA 16 atau Need for Speed No Limits, terasa nyaman tanpa kendala. Sama halnya seperti OnePlus One. Hawa panas pada Alcatel Flash 2 ketika digunakan untuk menjalankan aplikasi berat tidak akan terlalu terasa di telapak tangan, karena material back cover-nya yang terbuat dari material sandstone. Kenyamanan lain yang akan Anda dapatkan dari smartphone ini terletak pada sisi layar. Dengan panel IPS dan resolusi 720p, layar Alcatel Flash 2 terlihat seperti layar Full HD. Warna yang dihasilkan layarnya pun sangat cerah. Terlebih lagi, ada teknologi MiraVision yang disediakan untuk pengaturan karakteristik layarnya. Anda bisa menemukannya pada menu Display Settings. Meski bodinya tergolong kompak, Alcatel Flash 2 dibekali baterai 3000 mAh yang bisa bertahan maksimal 15 jam dengan penggunaan satu SIM card. Ada pun screen on time yang dimilikinya yakni 4,5 jam. Fitur pendukung lain yang dimiliki oleh Alcatel Flash 2 yakni dukungan USB on the go. Sayangnya, sensor yang dimilikinya kurang lengkap tanpa kehadiran kompas atau kiroskop. Satu hal yang paling diunggulkan Alcatel dari Flash 2 adalah kamera utamanya yang beresolusi 13MP dengan teknologi G-Sight. Anda bisa mengakses kamera dengan menekan tombol shutter yang disediakan. Tombol tersebut juga bisa digunakan untuk memotret, namun tidak bisa untuk mengunci fokus objek. Sedangkan menekannya dapat dilakukan untuk mengambil foto dengan mode box. Alcatel mengklaim kamera Flash 2 memiliki kualitas yang baik. Benar memang, kualitas kameranya lebih baik dari One Touch Flash Plus ketika digunakan memotret outdoor. Hasil jepretannya tajam, warnanya akurat, dan shutter speednya bekerja cepat. Namun, ketika memotret di kondisi minim cahaya seperti di dalam kamar tidur, mengunci fokus objek membutuhkan waktu lebih lama, yakni sekitar 2 detik. Selain itu, memotret di dalam ruangan terkadang membutuhkan pengaturan white balance secara manual agar warna foto terlihat natural. Alcatel menyediakan 9 mode foto utama. Mulai dari HDR, Face Beauty, Super Fine, Multi Angle, hingga Panorama. Berikut hasilnya. Selamat menikmati. Nah, itu dia tadi review dari Alcatel Flash 2 ini. Semoga bisa menjadi referensi yang baik buat kamu yang lagi bingung kira-kira mau beli gadget apa gitu ya. Terus juga jangan lupa, kalau kamu lagi nyari-nyari gadget, kunjungi website kami di droidlime.com. Karena inget gadget, inget droidlime. Saya Aziza Hanung, pamit dulu. Sampai ketemu lagi ya. Bye! Bye! Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya.